Korban tewas akibat ledakan smelter di Morowali bertambah menjadi 18 orang. 41 pekerja yang terluka bakar masih dirawat. Salah satu korban tewas videonya sempat viral saat korban yang dalam kondisi terluka bakar masih sempat berupaya menolong rekannya. Orang tua korban Irfan Bahuri histeris hingga jatuh pingsan saat jenasa Irfan anaknya tiba di rumah duka di desa Miriring, Polewali Mandar. Pemuda 27 tahun ini meninggal dunia akibat ledakan tunggu smelter di Morowali. Korban tak tertolong meski sempat dua hari dirawat di rumah sakit akibat luka bakar. Akibat kejadian ini 18 orang pekerja tewas, 41 lainnya masih dirawat di rumah sakit. Saat kejadian video korban menolong rekannya meski dalam kondisi luka bakar sempat viral. Dia sebab orangnya baik, welcome dengan semua orang. Dan juga memang Bapak Bidya adalah bekerja keras. Karena Bapak Bidya merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Korban merupakan tulang punggung keluarga baru satu tahun lebih bekerja di perusahaan tambang di Morowali. Saat ini masih ada 41 pekerja yang luka bakar dirawat di rumah sakit. Dari Polewali Mandar, Sulasi Barat, Huser Zainal melaporkan.